Intro Oke, jadi kemarin ada yang nanya ke gue di DM Instagram Bang gimana caranya bakar lemak atau turun bebe yang cepet Jawabannya sebenernya cuma satu, mau apapun itu ya kalori defisit Tapi untuk mensuplementasi itu, untuk menambah kalori yang terbakar Adalah pasti temen-temen tau kardio Nah, tambahan lagi, supaya kardionya itu yang terbakar lebih banyak adalah Lemak komposisinya daripada glukosa atau glukogen atau karbohidrat Itu heart rate-nya harus diperhatikan Kalau temen-temen ngelakuin kardionya itu intensitasnya terlalu tinggi Heart rate-nya sampai 170-180 Ngomong aja susah Itu presentasi kalori terbakarnya lebih banyak pastinya dari karbohidrat atau glukosa Makanya namanya, ada yang namanya zone 2 kardio Yaitu dimana heart rate di sekitar 120-140 beats per minute Ketika kita melakukan zone 2 kardio Berdasarkan riset Bukan gue yang riset ya Orang-orang yang lebih pinter itu Riset dokter-dokter dan mereka mendapatkan hasil bahwa Kalau zone 2 kardio Dimana heart rate di sekitar 120-140 beats per minute itu Kalori yang terbakar komposisinya lebih banyak dari lemak Makanya Kardionya nyantai-nyantai aja Gak usah terlalu ngoyo Bukannya gak bagus High intensity cardio training Tapi kalau kita bicara strictly untuk Pembakaran lemak Eh, pembakaran kalori yang lebih banyak lemaknya Itu zone 2 kardio Nah, my kardio of choice Karena umur gue lebih tua ini Gue lebih ke sepeda Sepeda statis, sepeda indoor Kenapa? Karena lebih aman ke lutut gue Bisa gue lakuin tiap hari tanpa gue You know Cedera lutut Cedera kaki Atau kalau misalnya gue jalan kaki di luar Atau lari di luar Kesenggol mobil, motor, dan lain sebagainya Ya, pokoknya itulah Zone 2 kardio Kayak sekarang contohnya Lihat di jam gue itu 125 beats per minute Gue mau jaga di segini Sekitar 30 menit Sampai 45 menit Dan gue lakuin 2 kali sehari Pagi sore kayak restoran Padang Kalau mau bulking Pagi sorenya Restoran Padang Tapi kalau mau cutting Pagi sorenya Cardio Zone 2 Oke, sekarang gue udah ada di Pace Performance lagi Tadi udah bahas Cardio yang paling efektif buat fat burn Sekarang gue mau bahas Gerakan-gerakan yang wajib banget Dilakuin dalam seminggu Untuk build muscle Karena kemarin ada yang nanya Ngap Gue latihan seminggu 4 kali Minta tips gerakannya apa aja Oke Gue share top Favorit gerakan gue Yang harus ada Dalam seminggu Latihan lo Langsung aja kita mulai Oke Gerakan pertama yang wajib banget Ada di workout gue Gerakan favorit semua orang Bench press Cuma kalau gue favoritnya itu Kalau gak salah namanya Larson press ya Dimana kakinya gak ke lantai Jadi gak ada leg drive So full Fokusnya itu ke dada Seperti ini ya Kita masuk For a bar Make sure Eye level Bar sama mata lo Terus kliknya Kalau gue sih neutral Slightly wider dari shoulder Kaki di atas Jangan di bawah Oke Kemudian Tarik nafas Inhale Keluarin barnya Unwrap Ya kan Coba stabilin badannya Turun pelan Terus klik nafas Gwis dadanya di atas Turun pelan Aik Gwis dadanya di atas Oke Pastiin gerakannya pelan Dan mind muscle connectionnya jalan Fokus Rasain aktivasi di packsnya Nah selanjutnya untuk Aksesoris dari si Bench press ini Gue biasanya ngelakuin namanya dips Nah ini dia Dip barnya Pastiin Lebar dipnya itu sedikit lebih lebar dari bahu Kayak gini Mau di angle-in juga boleh Bebas Dimana Temen-temen ngerasain dadanya paling aktif Karena kan anatomi tiap orang beda-beda ya Nah Cara ngelakuinnya Dadanya agak condong sedikit ke depan Ini jangan tegak lurus seperti ini Beda nanti yang kena Agak condong sedikit lurus ke depan Turun pelan Naik Squeeze dadanya Kepalanya Agak ke 45 derajat ke depan Gak usah terlalu dong Kayak gini Nanti malah jadi tegak badan Agak turun ke bawah Turun pelan Naik Squeeze dadanya Nah Oke Oke Ini opsional ya Buat ngelatih trisepnya Pakai rope attachment Gue paling suka pakai rope attachment Temen-temen agak mundur sedikit Posisiin Boleh squeeze stance Boleh nunduk biasa Yang penting Pas ditarik ke bawah Sampai posisi bawah itu Pergerangan tangannya di twist Biar trisep extivation nya makin maksimal Again Kalau tujuannya untuk gedein otot Gerakannya pelan aja Squeeze Ya Ingat Goal nya adalah muscle activation Ecentric nya pelan Biar otot nya grow Itu untuk chest dan trisep Oke tadi udah upper nya Sekarang lower nya Arguably the most important workout Apalagi untuk longevity dan di hari tua nanti Kaki mesti kuat bro Kalo kaki ga kuat kita Udah tua gampang jatoh Grip nya Sedikit lebih lebar dari bahu Masuk tangan ya Kemudian make sure temen-temen masukin di tengah Squeeze Traps nya biar ada bantalannya Jangan taro bar di tulang leher Taro di bantalannya Kaki di bawah bar bersis Tarik nafas Ke perut Naik Keluar rimbarnya mundur Ga usah jauh-jauh Satu dua Cari stance nya yang nyaman Ada yang temen-temen lebar Ada yang rapet temen-temen Kakinya stance nya Cari aja yang nyaman Dan temen-temen ngerasa kuat Tarik nafasnya ke perut Turunnya tuh kayak duduk Jadi bukan pantatnya yang ke belakang So bener-bener Pantat dan lutut ke bareng Duduk Squat Dan berdiri lagi Again Make sure gerakannya pelan Dan terkendali Tumpuannya itu ada di tengah-tengah kaki Oke Itu dia Sama Lakukan juga Lima repetisi Eh sorry Lima set Enam repetisi Dengan beban yang menantang Aksesoris nya buat kaki Ini gerakan favorit gue Buat aksesoris kaki Walaupun gue benci banget Sebenernya adalah Split squat Jadi Duduk di bench Atau di box Atau dimanapun itu Lurusin kakinya satu Nah itu kaki depannya Tumpuan Kaki belakangnya Cuma nyantol doang Turun Kayak gini Squat Naik Again Core nya kuat Jangan sampe meleng Kayak gini Ya lakuin sekitar 8-12 repetisi Masing-masing kaki 4 set Itu untuk kakinya Sekarang balik lagi Upper body Lanjutnya Untuk Mempertebal back Gue suka Barbell bend over row Sama Lebar tangannya Sedikit lebih lebar dari bahu Angkat Keluarin dari leg bawah Mundur sedikit Bend over Jadi kayak mau masuk Ke posisi bed lift Seperti ini Perutnya kuat Spanye netral Tarik ke arah pusher Squeeze back nya Kayak gini ya Turun pelan Control Squeeze Gak usah Go lift Kayak gini Ya Control aja bebannya Squeeze Turunin pelan Seperti itu Udah selesai Berdiri Balikin Nah itu Kenapa gue suka Ini buat starter nya Sebagai daging nya Karena Ini paling gampang Di overload Dan buat aksesoris nya Gue suka Pull up Grip nya gini ya Sip Masuk Lebar Nah Squeeze dulu tulang beli cut nya Tarik Sampai Dagunya ngelewat timbar Turun pelan Control Tarik lagi Oke Empat set Maximum reps Kalau temen temen masih belum bisa pull up Boleh Let pull down dulu Optional nya Buat temen temen Kalau mau sekalian ngegedein bicep Favorit gue Barbell bicep curl Karena again Paling gampang di overload Nah gerakannya Bikin setengah lingkaran Kayak gini Turuninnya pelan Oke Bikin setengah lingkaran Turuninnya pelan Dari samping Kayak gini Setengah lingkaran Turuninnya pelan Kalau misalnya mau full tension terus-terusan Gak usah dilepas boleh Berarti berhenti disini kan Pas dia masih tension Tarik lagi ke atas Turunin pelan Oke Bebannya disesuaikan Dikondisikan Jangan Ego lift Gak penting Oke Kecuali Temen temen Bodybuilder Senior Yang udah Ada tujuannya ngelakuin ego lift Silahkan Tapi buat Kebanyakan temen temen di luar sana Gak usah ego lift Main muscle connection Pastiin Gerakannya bener Eccentric nya Eccentric nya pelan Gerakannya pelan Bener Teknik nya Jamik Oke lanjut Nah Selanjutnya Gerakan lower lagi Yang temen temen Wajib banget Pasain Tambahnya deadlift Oke Kalau tadi squat kita duduk Kalau deadlift Pantatnya yang kebelakang Ini buat ngelati Handstring Glutes Low back Sebenernya full body workout sih Kalau coach Kalau gue biasanya Stance nya itu Selalu bahu Kayak gini Karena ini gue merasa paling nyaman Kalau temen temen lebih nyaman Tumuh Silahkan aja Gue gak ngejudge Kalau grip nya Kalau gue lebih suka Up grip kayak gini Karena basic nya lebih weight lifting Tapi mau grip biasa Atau mix grip Kayak gini boleh Gini boleh Bebas ya Nah kemudian Pastiin Bar nya nempel sama kaki Spine nya neutral Tarik nafas ke perut Brace Hup Jangan di Jangan di Jangan di tarik dari bawah itu Jangan di kagetin Biar nanya dia Slide Naik Bediri Squeeze Turun Pelan Control Naik Squeeze Turun Pelan Control Kecuali temen temen latihan nya untuk mau lifting Jangan dilepas Jangan dilepas kayak gitu Control aja Karena ada benefit nya di Eccentric Atau di gerakan turun Itu aja untuk bed lift Nah sekarang kita masuk ke aksesoris nya Oke untuk aksesoris nya Memperkuat Lower back Itu pakai GHD Back extension Kayak gini masuk Make sure kakinya secure Kemudian Pelvis nya atau Hip bone nya itu ngelewatin bantalnya Nah make sure spine nya neutral Tangan bawah di depan dada Turun Pelan Naik Naiknya sampai paralel aja Gak usah sampai flex stand Oke Turun pelan Naik Squeeze dikit Turun pelan Naik Squeeze dikit Seperti itu aja untuk dead lift dan aksesoris nya Nah Sekarang Upper lagi Upper nya lagi Shoulder press Coach Paling suka Anjir coach gak tau gue Gue paling suka military press Tangannya Sedikit lebih lebar dari bahu Masuk Taruh disini Unwreck Mundur sedikit Rubah posisinya supaya dia siap dorong ke atas ya Jadi jangan dari sini Oke Ini buat kalau misalnya temen temen clean and jack Tapi kalau mau press biasa dari sini aja Saat nafas Terutnya kuat Jagunya mundur Boleh kesini Boleh long up Dorong lurus ke atas Kepalanya maju Squeeze Bahunya Turunnya juga pelan Kontrol Squeeze Oke Sama Lakuin juga 5 set 6 sampai 8 repetisi Ya Jadi dari tadi Gerakan-gerakan besarnya itu Lakuin di 6 sampai 8 reps Karena ini kan Otot-otot gede yang dilatih Compound movement Jadi Gak perlu terlalu banyak repsnya menurut gue Aksesorisnya Lateral race Kayak gini Lateral race ini Karena dia otot kecil ya Jadi pilih beban yang lebih ringan dari biasanya Jangan pakai beban bisebkel temen-temen Formnya yang bener Kalau Lateral race kan ada macam-macam Ada front race Ada Side race Kayak gini Nah Kalau gue gak sering ngelakuin front race Karena Pack depan gue Atau bahu depan gue Udah Menurut gue udah cukup kelatih dengan bench press Jadi gue gak begitu Fokus terlalu banyak waktu disitu Gue lebih pengen Delt setengah sama belakangnya Jadi Gue agak sedikit bent Agak sedikit nunduk Tangan yang ngegantung di depan Posisi tangannya boleh seperti ini Boleh seperti ini Cara nentuinnya gimana? Ya Dimana temen-temen ngerasa aktifasi Deltnya paling berasa Kalau gue biasanya di tengah-tengah kayak gini Lebih berasa Abis itu kita tarik lurus ke atas Squeeze di atas Turun Squeeze Again Kontrol gerakannya Jangan sampai temen-temen kayak gini Kalau temen-temen kayak gitu Terlalu berat Turunin bebannya Oke Control slow controlled movement Ya Pilih beban yang temen-temen Bisa ngelakuin 12 sampai 20 repetisi Loko banyak Ya karena Ukuran ototnya relatif lebih kecil Jarak gerakannya juga pendek Jadi Butuh Repetisi yang banyak Untuk men-stimulus Men-stimulate Otot ini Satu lagi Untuk Aksesoris Shoulder Out Pasti temen-temen pengen traps yang gede Kalau gue simple aja Gak mau ribet Dumbbell shrugs Jaraknya agak sedikit berlebar Jangan terlalu nempel di samping Ya Tariknya agak Nyerong ke atas sini Squeeze Turun Ini pun Pelan-pelan aja Gak usah buru-buru Oke Nah Selain dari itu Bebas Kalau temen-temen ngerasa Perlu latihan abs Mau ngelakuin leg raise Boleh Mau ngelakuin sit up Boleh Bebas banget Disesuaiin aja dengan Kebutuhan temen-temen dimana Tapi yang menurut gue Perlu banget Dikuasain dan dilakuin Dalam seminggu Adalah Gerakan-gerakan yang tadi Gue udah sebutin Lah kok coach Simple banget Basic banget Kayaknya Lah memang iya Karena memang Yang basic itu Yang works Yang paling penting adalah Lakukan dengan Teknik dan tempo yang benar Dan Progressive overload Kalau misalnya Minggu ini Atau bulan ini Bench pressnya Di 6 repetisi 5 set Itu Sekitar 60 kg Bulan depan Coba naikin Ke 65 67 70 Dan seterusnya Atau kalau temen-temen Punya personal trainer Coba minta sama dia Tolong dibikinin Periodisasi Yang lebih Apa ya Lebih spesifik Dengan Lo sendiri Ya Biasanya main Persentase dari One rep max Itu aja video hari ini Semoga bermanfaat Tips gua untuk Bakar lemaknya Sama bikin ototnya Thank you semuanya yang udah nonton Comment di bawah Lu pengen liat konten apa Sampai jumpa di video gua Selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video